Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan hilang saat berkunjung ke luar negeri. Hingga kini, keberadaan Syahrul Yassin Limpo masih misteri usai hilang kontak di Eropa. Sebelum berkunjung ke luar negeri, Komisi Pembatasan Korupsi menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Eropa bersama rombongan Kementerian Pertanian. Mereka berkunjung ke Roma, Italia, dan mampir ke Spanyol. Dalam kunjungan inilah, Syahrul Yassin Limpo hilang kontak usai berpisah dari rombongan. Syahrul seharusnya meninggalkan Eropa pada 30 September 2023 dan tiba di tanah air pada 1 Oktober 2023. Hilangnya Syahrul Yassin Limpo sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Bahkan saat Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Syahrul Yassin Limpo tidak hadir. Hilangnya Syahrul disampaikan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Kolbi. Menurutnya, keberadaan Syahrul Yassin Limpo kali terakhir diketahui tengah berkunjung ke Spanyol. Harvick kini menggantikan posisi Syahrul sebagai mentan at interim. Peran baru yang diemban Harvick terlihat ketika menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Joko Widodo, kata Harvick, sudah mengetahui kabar hilangnya Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, menurut Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia usai berkunjung ke Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!